oke kawan boleh manai apa kabar kawan-kawan semuanya semoga kawan-kawan dalam keadaan sehat walafiat tidak kekurangan suatu apapun amin dan semoga kawan-kawan masih tetap semangat dalam membudidayakan tanaman di depan kita ada tanaman anggur yang beberapa waktu lalu kita lakukan pruning untuk menumbuhkan percabangan tersiar dari sekunder yang pada waktu kita lakukan pemangkasan sekundernya sudah batangnya sudah tua dan saat ini keadaannya sudah mulai lumayan cukup terlihat pada satu indukan tanaman ini sudah lumayan cukup besar batang batang primarnya sudah melebihi dari spidol yang besar bahkan batang sekundernya pun sudah saat ini sudah lumayan cukup besar juga ini batang primarnya sekitar setengah meter lalu disini ada dua cabang yang dulunya tiga cabang dan kita pangkas cabang satunya jadi kita tinggal menyisakan dua cabang sekundernya dan sudah beberapa kali kita lakukan pemotongan seperti pada bagian ini kita potong lagi dan tumbuh batang terusannya tidak hanya sekali kita lakukan pemotongan saat kita melakukan pembentukan sekundernya lebih tepatnya sekundernya biasanya putus termakan oleh hama sehingga menumbuhkan cabang baru dan kita pakai sebagai terusan sekundernya bisa kawan-kawan lihat disini pun kita lakukan pemotongan tetapi waktu kita potong ini tidak terkena hama tetapi memang sengaja kita potong dan sudah menumbuhkan beberapa kali cabangnya setelah batangnya menumbuhkan tunas baru kita jadikan batang terusannya dan waktu itu kita biarkan satu cabang saja yang lainnya kita pangkas dan proses ini sudah beberapa kali kita lakukan pemangkasan tujuan dari pemangkasan dari cabang sekundernya yaitu dan kita tumbuhkan lagi cabang terusannya yaitu kita menghentikan nutrisi yang terserap dan disalurkan pada batang-batang dari tanaman ini dan kali ini sudah terlihat bentuknya setelah cabang terusannya sudah sampai titik di mana entah itu sistem trellis kalau kita ini cabang sekunder yang satunya sudah sampai tempat yang dimana kita lakukan pembentukan cabang trellis dan akhirnya kita lakukan pemangkasan lagi untuk membentuk cabang tersiarnya dan disini ada beberapa yang sudah mulai tumbuh di bagian pangkal ada satu yang sudah tumbuh dan ini juga pada cabang bagian ini kita jadikan tersiar lalu tumbuh lagi ini cabang tersiar juga dan ada beberapa cabang tersiar pada bagian cabang sekunder yang satu bagian ini dan saat ini keadaannya sudah lumayan cukup tumbuh ke atas kayak begini karena pada satu indukan kali ini ada dua cabang sekundernya jadi walaupun cuma satu indukan tetapi kita bentuk dengan dua sistem percabangan yang berbeda yang satu bagian ini kita jadikan cabang trellis kayak ini atau sistem pagar dan sudah ada beberapa cabang tersiar yang tumbuh ini masih kita los dan nantinya akan kita potes pucuknya sehingga kita hentikan nutrisi nutrisi yang diseluruhkan pada tunas apical kira-kira ada 8 cabang tersiarnya dan saat ini masih dalam proses pengelosan dan kita lihat tunas apicalnya kalau memang tumbuh dengan serempak kita biarkan tetapi kalau memang cabang-cabangnya ada yang terlalu vigor ataupun setakman tunas apicalnya akan kita lakukan potes pucuk pada ujung cabang-cabang tersiarnya cabang-cabang tersiarnya bisa tumbuh dengan serentak agar 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 nanti tunas apical yang tumbuh stagnan bisa menyusul pertumbuhan dari cabang tersiar yang terlalu vigor cara ini sebenarnya tidak hanya untuk tunas-tunasnya bisa tumbuh dengan serempak tetapi juga cara ini juga agar lebih irit saat kita lakukan pemupukan karena biasanya kalau banyak cabang-cabang yang tumbuh biasanya akan membutuhkan asupan nutrisi yang lumayan cukup banyak jadi agar proses penyerapan nutrisinya bisa maksimal dan bisa terserap oleh semua cabangnya cara ini bisa sangat efektif kalau kawan-kawan lakukan karena pada satu indukan ini ada dua cabang sekunder cabangnya cabang-cabang 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 cabang-cabang